KURBAN Ustadz, apa hukumnya kurban dalam bentuk arisan? Kurban arisan Arisannya 2 juta setengah 2 setengah 2 setengah 2 setengah juta 2 setengah 2 setengah 2 setengah Arisan lah kita Arisan Kita goncang ya Siapa yang keluar namanya Dia yang kurban tahun ini 2 setengah harga Peserta kurban Begitu digoncang Keluar nama C Maka dia yang berkurban tahun ini Yang lain Membayar Maka sesungguhnya si C ini Sedang berhutang Berhutang kepada siapa? A B D E E F Pertanyaannya Bolehkah kurban Ngutang? Haa Dah jelas Bahwa pertama akad dia adalah akad Hutang Ridho semua peserta Ridho 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 Akan dibayar Selama berapa tahun ini Setahun Dua tahun Tiga tahun Empat tahun Lima tahun Enam tahun Kalau mati diantara Berhutang ini Ahli warisnya Nerima Namanya Arisan Akadnya Hutang Ridho Sah Muncul pertanyaan Nomor dua Apa hukum Kurban Berhutang Hutang terbagi dua A Yurja Ada Uhu Ada yang bisa diharapkan Membayarnya B Tak ada yang diharapkan Membayarnya Jadi kita tanya si C C Ya Kau kan berhutang sama kami Apa yang kau Harapkan membayarnya Insya Allah Tahun depan Rumah sewa saya Itu akan dapat uang Dua juta setengah Itulah yang kuharapkan Membayarnya Sah Kalau ada yang diharapkan Membayarnya Sah Tapi kalau pas C Ditanya C Ya Ini kan kami Ngasih duit Kau tahun ini Kau kan hutang nih ya Terus kau bayarnya gimana Kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tak bisa Jadi Kalau Lulus dua ini Akadnya Akad hutang Dan hutangnya Termasuk hutang Jenis pertama Yang ada diharapkan Membayarnya Maka Arisan kurbannya itu Hukumnya Mubah Boleh Hanya teknisnya saja Tapi Kalau tidak Seperti ini Maka Tak bisa diterima Transaksi Akadnya itu Tak jelas Arisan kurban Ini penting ini Arisan kurban Bagaimana hukumnya Arisan Yang pertama Yang ingin saya jawab adalah Hukum asli Arisan itu Boleh Hukum asli Arisan itu Boleh Baik Arisan apapun Itu diperbolehkan Cuma Biasanya Ulama-ulama Kontemporer Mengatakan Kalau Arisannya Dikaitkan Dengan Barang Itu rentan Konflik Contoh Arisan Sapi Arisannya Tetap Lima Ngatusan Rogo Sapi ini Setiap Tahun Munda Maka Bisa jadi Dapat Arisan pertama Cukup Untuk beli Sapi Tahun depan Arisan yang kedua Tidak cukup Untuk beli Sapi Maka Ulama Kontemporer Tidak Memperkenankan Arisan Dikaitkan Dengan Barang Boleh Arisan Kurban Tapi Jangan Dikaitkan Dengan Barang Arisan Kurban Pokoknya Arisan Duit 500 Setiap Oleh Sapi Ini Tapi Kalau Arisannya Dikaitkan Dengan Sapi Umpama Arisannya 500 Tahun Ini Terkumpul Semua Arisan Yang Tahun Pertama Dapat Uang 18 Juta Bisa Beli Sapi Tahun Depan Dapatnya Tetap 18 Juta Tapi Sapi Sudah Harga 20 Sisanya Siapa Yang Akan Membayar Inilah Yang Kemudian Ulama Mengatakan Hukum Arisan Boleh Cuma Kalau Dikaitkan Dengan Barang Ini Yang Menjadi Masalah Sama 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 Arisan 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 Dikaitkan Dengan Barang Barang Yang Harganya Fluktuatif Itu Rentan Menimbulkan Masalah Maka Kalau Mau Arisan Kurban Arisan Kurban Tapi Arisan Uangnya Beri 500 Sesempat 500 Dik Kinab 11 Juta Setiap Orang Dapat 18 Juta Tahun Pertama Dapat 19 Juta Ternyata Cukup Untuk Sapi Tahun Depan 18 Juta Ternyata Kurang 1 Juta Ya Sudah Yang Dapat Nambah 1 Juta jadi tidak dikaitkan dengan barang kalau dikaitkan dengan barang ini yang akan menimbulkan konflik makanya ulama pantana porer cenderung untuk tidak memperkenankan arisan dikaitkan dengan barang